Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi Pasar Kembang, Yogyakarta yang terbakar pagi tadi? Sudah adakan kami, Anissa Rizhia. Ya Anissa, bagaimana kondisi di lokasi kebakaran saat ini? Silahkan Anissa. Ya Anissa, saat ini kami menginformasikan update kondisi pada petang hari ini. Ini memang situasi di lokasi pasca kebakaran yang terjadi di area pemukiman yang ada di Sarkem, Yogyakarta ini masih diberikan garis polisi. Memang untuk penanganan dari kebakaran ini terjadi pada pukul 10 pagi tadi dan berhasil dipadamkan pada pukul 11 siang. Hingga saat ini memang dari warga pun juga dihimbau oleh pihak kepolisian untuk terus berhati-hati. Tidak menyalakan rokok begitu dan juga menjaga rumah mereka jika lau menghidupkan api agar tidak terjadi kebakaran di lokasi saat ini saya melaporkan. Begitu April? Ya, pada saat kebakaran pagi tadi tentu kebakaran di gudang tersebut sempat membahayakan juga perumahan atau rumah-rumah warga yang ada di sekitar gudang. Apakah sampai saat ini warga yang berada di sekitar atau tinggal di sekitar gudang ini masih dievakuasi dari lokasi gudang? Untuk saat ini aktivitas warga yang ada di Sarkem Yogyakarta ini sudah kembali normal. Bahkan mereka pun juga sudah membuka toko-toko yang berjualan di sekitaran area lokasi kebakaran ini. Di mana ini merupakan tempat lokalisasi yang ada di daerah Sarkem Yogyakarta dan jaraknya memang berdekatan dengan rumah-rumah warga yang hanya berjarak ganggang sempit. Di mana kami juga mendapatkan informasi pagi tadi pihak kebakaran juga sempat mengalami kesusahan begitu untuk masuk ke area lokasi kebakaran. Baik, lalu bagaimana situasi terkini di sana Anissa mungkin ada kepala desa atau pihak terkait pemerintahan di sana untuk menangani korban kebakaran di sana Anissa? Ya, untuk saat ini korban tengah berada di rumah sakit Bayangkara. Namun informasi yang berhasil kami himpun bahwa pada malam hari ini nantinya akan dibawa ke tempat ini yakni di Sosrowijayan Kulon yang mana pada esok hari akan dikebumikan oleh warga yang ada di Sosrowijayan Kulon. Dikarenakan memang pihak keluarga berada di Palembang. Anissa, kita tahu seperti di laporan Anda sebelumnya bahwa hampir setiap hari ada aktivitas pembakaran material-material tertentu di sekitar gudang. Selain kemungkinan akibat pembakaran di kawasan gudang, ada kemungkinan apa lagi? Mungkin menurut warga atau menurut petugas di sana kemungkinan penyebab dari kebakaran gudang pagi tadi, Anissa? Untuk saat ini, Fandi, kami juga menanyakan kepada pihak keluarga dan juga pihak kepolisian terkait penyelidikan apa yang menyebabkan dari kebakaran ini. Namun hingga petang ini kami juga belum mendapatkan rilis resmi dari pihak kepolisian yakni Polsek Gedong Tengan. Baik, terima kasih Anissa Rizhia sudah memperkenalkan dari lokasi kebakaran Yogyakarta.